panennya banyak sekali ada apa ini tesin ya mas ya sawisin atau tesin terus ada juga bayam kacang panjang dan seledri teman-teman ini bayam jenis apa mas bayam potong bukan bayam cabut ya beda ya ini bayamnya bayam potong teman-teman nah batangnya seperti ini kacang panjang ini berapa sekarang harganya mas sekarang sampai 8 ribu dari petani 8 ribu? iya mutil berapa kilo kira-kira paling sekintal ini mas satu kintal ya iya sekintal satu kintal kurang lebih satu kintal lumayan mas 800 ribu 800 ribu itu kalau kacang panjang berapa hari sekali mutil ya? seminggu tiga kali seminggu tiga kali? iya dan hasilnya sama aja sekintal sekintal itu lahan luas lahan berapa itu? kalau dapet sekintal tiga rantai empat tiga rantai lah ini kan lahannya semuanya tiga empat rantai ya iya tapi tanemannya bisa beraneka ragam ya mas wah beraneka ragam mas kalau seledri untuk hari ini berapa? sekarang seledri 15 ribu kayaknya 15 ribu ya? iya lumayan ya lumayan bayam bayam perikatnya perikatnya berapa ini? seribu rupiah seribu ya? iya kalau tes ini sekali sekali panen sekali panen ya? iya perikat atau per kilo? per kilo dihitung berapa per kilonya mas? per kilo sekarang dua ribu dua ribu per kilo ya? iya saya lihat ini termasuk petani kreatif nih mas waduh karena semua ditanam itu gimana pengurusannya kok semua ditanam itu rumit sendiri-sendiri kah? atau obatnya sama itu? dari obatnya pukul rata aja semua sama kecuali untuk seledri ini seledri rada manja kalau oh yang perlu penanganan yang ini ya? ekstra ekstra ya kalau seledri ya? seledri rada manja dia jadi obatnya harus ya ada kualitasnya lah kita nanamnya dipakai plastik mulsa apa enggak? pakai kalau untuk seledri pakai ya kacang juga bagusnya pakai apa namanya plastik mulsa tapi kalau enggak ada ya enggak apa-apa masih luar biasa sih masih bagus itu memang alasannya seperti apa itu? kalau bisa nanam seperti itu? anti mainstream mas biar beda dari yang lain oh gitu ya? iya lah kalau ngikutin yang lain tuh gimana ya? kurang aja lah kita harus beda dari yang lain gitu punya program sendiri jadi punya target sendiri gitu ya? iya cuman mungkin di perawatannya lebih ekstra ya? apa sama aja tuh? iya kalau untuk perawatannya paling hanya untuk obatnya aja yang berbeda-beda lah tiap macam tanaman berbeda obatnya gitu kalau dibandingkan dengan yang biasa mas tanam kan satu partai ya? iya satu partai nah ini banyak banyak jenis banyak tentunya ada kelebihan dan kekurangan itu mas? ada nah gimana penjelasannya mas? kalau kelebihannya apa atau kekurangannya apa itu? kelebihannya itu ya kita misalnya satu misalnya seledri murah kacang panjang belum tentu murah jadi ada timbal baliknya apa kacang panjang murah seledri-nya mahal gitu jadi masangnya banyak karena kalau petani ini harga gak pasti ya? iya harga gak pasti kita cuma bisa buat tanaman bagus tapi gak bisa buat harga yang bagus cocok ya mas kalau modal tentunya untuk pembibitan lebih banyak ya karena kan kita beli bibit apa beli benihnya benih sawi benih seledri ya macam-macam benih kacang tapi kan tentu dengan harga yang masing-masing harganya tidak terlalu mahal dibanding benih-benih yang lainnya jadi masih terjangkau untuk petani-petani pemula khususnya yang mas saya kayak mas saya ini masih muda masih gocah punya anak kecil ya punya anak sekolah ini cocok nih cocok lah soalnya satu benih terjangkau yang kedua harganya juga tidak terlalu inilah harga umumnya di pasar kayak kacang itu gak mungkin kan sampai 500 perak itu dulu pernah paling mahalnya berapa kalau paling mahal kayaknya baru hari ini 8 ribuan itu kalau untuk kacang panjang dulu pernah jual paling murah berapa dulu paling murah 3 ribu 3 ribu ya 3 ribu perak paling murah kacang panjang itu masih ketemu sebenarnya ya wah masih lah luar biasa masih ya kalau seminggu 3 kali mutil aja udah 900 seminggu ya